Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa di channel kontrol teknik spesialis service jadi untuk kendala putaran lemah pada mesin cuci dua tabung itu sesungguhnya ada beberapa masalah ya diantara lain yaitu kapasitor lemah bisa saja terjadi putaran lemah gearbox rusak bisa juga terjadi putaran lemah dan juga dinamo yang sudah setengah source ya belum mati total itu juga bisa menjadikan putaran lemah pada mesin cuci Oh ya sesungguhnya ini mesin cuci ini ada dua masalah yaitu pengeringnya juga mati tapi untuk pengeringnya akan saya tampilkan di video yang lain karena jika saya jadikan satu dalam video ini topiknya jadi tidak fokus ya Nah sebenarnya untuk mengecek putaran lemah itu mudah seperti ini caranya ya untuk mengatasi putaran lemah dan mencari tahu dimana kerusakan Hai yang terjadi pada mesin cuci ini nah seperti ini ngeceknya kita masukkan arus terlebih dahulu kita putar knop timer pada mesin cuci Oh maaf ini arusnya kurang masuk ini stekernya ini kurang masuk coba saya ulang nih Nah seperti ini ya setelah itu kita pegang bagian pulsatornya jadi dinamonya itu masih muter dengan kenceng tapi pulsatornya berhenti seperti ini ya berhenti tapi dinamonya berputar jika masalah seperti ini maka polisnya itu bukanlah dinamonya yang rusak ataupun kapasitornya yang sudah shot ya yang sudah mati itu lemah kayak gitu ya itu bukanlah dinamo yang rusak atau kapasitor yang rusak maka ini kendalanya itu ada pada gearboxnya terdengar bunyinya kasar sekali suara dinamonya kasar sekali dan jika dipegang itu dinamonya masih kuat pulsatornya berhenti itu bukanlah dinamo atau kapasitornya yang rusak maka ini bisa dipastikan gearboxnya yang hancur jadi dia giginya itu aus gigi gearbox itu aus dia Hai jadi gerigi gearbox pada mesin cuci dua tabung itu dia menggunakan gerigi plastik jadi ya sudah maklum sajalah kalau sudah lama terus dia aus terus ndak kuat itu itu ya sudah sewajarnya saja karena pemakaiannya hai 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 sekarang kita langsung saja untuk hubungan carnal aja ya hai hai mesin cuci ini sudah cukup tua jadi saya terpaksa melakukan pembukaran dari atas karena baut yang bagian bawah sudah berkarat semua nah inilah yang saya sebut gearbox maka gearbox inilah yang menyebabkan mesin cuci itu tidak kuat jadi putarannya lemah itu nah kita harus membuka dan mengganti dan yang baru selamat menikmati jadi seperti ini dalamnya gearbox ini adalah pengubah putaran dari putaran cepat menjadi putaran yang kuat seperti ini ya jadi yang seling rusaknya itu ada di gigi penghubung yang ini nah ini yang sering rusak nih dia terbuat dari plastiknya seringnya kerusakan ada pada gerigi ini ya tapi sayangnya kita harus menggantinya satu set karena jika di kanibal pun hasilnya sangat tidak baik dan itu bisa buat dua kali kerja nah jadi seperti ini ya gearbox baru gearbox mesin cuci untuk pemasangnya kita harus buka ini ya buka kulinya kita buka kita pasang bautnya kemudian 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah baut pengering maka setelah bodi terpasang tabung pengering juga dipasang maka bautnya di bawah ini harus terpasang dengan kuat untuk fun build sekiranya sudah kendor maka dia harus diganti ya dan juga pemasangannya jangan terlalu kencang ataupun terlalu kendor karena jika terlalu kencang gearboxnya cepat rusak gigi penghubungnya itu gampang hancur gampang aus dan jika terlalu kendor maka putaran pada pulsator kurang kuat karena dia kemudian selip di motornya itu selip antara fun build dan motor selip selamat menikmati selamat menikmati jika anda mengetes dengan tangan anda maka harap hati-hati ya jangan terlalu dipaksakan karena tenaganya itu kuat maka nanti anda akan tersakit ataupun bahkan kuku bisa lepas ya karena sekiranya sudah diganti gearboxnya lebih baik itu jangan dicoba pakai tangan kecuali kalau anda memang konsentrasi betul ya ini putarannya jadi sangat kuat sekali setelah diganti gearboxnya suara mesinnya halus ya suara halus dan putaran kuat semoga pengalaman dari saya ini bermanfaat untuk anda ya semoga menjadi motivasi menjadi inspirasi untuk anda memperbaiki mesin cuci ataupun peralatan-peralatan anda ya jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi yang pengalaman dari saya mungkin bermanfaat untuk anda ya mungkin itu kulkas ataupun water heater ataupun yang lainnya nah terima kasih salam sehat keras salam sukses salam kontrol teknik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati